Pemirsa sejumlah pemudik mulai tampak berdatangan dari Jakarta ke Terminal Ciakar Sumedang pada Senin sore. Petugas di Terminal Ciakar memprediksi lonjakan pemudik akan terjadi pada Kamis besok. Tujuannya yakni untuk menyambut Ramadan atau bunggahan di kampung halamannya. Terminal Bus Kelas A Ciakar Sumedang Senin sore mulai tampak ramai dengan kedatangan pemudik dari Ibu Kota. Menurut Kepala Terminal Ciakar Dadang Suganda, kedatangan pemudik akan terus meningkat menjelang bulan suci Ramadan. Diperkirakan akan terjadi lonjakan kedatangan pemudik pada hamin satu puasa nanti. Petugas Terminal telah menyiapkan protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Di antaranya yakni dengan melakukan pemeriksaan dan pendataan kepada penumpang yang tiba di terminal. Untuk hari ini diperhatikan kurang lebih ada sekitar 20 orang, kurang lebih 25-20 lah. Diperkirakan ada kelonjakan kedatangan atau tidak Pak? Kalau saya prediksi melihat situasi sekarang ini untuk menjelang bulan suci Ramadan ini, saya kira pasti ada lonjakan. Tidak ada lonjakan apakah ada di sore atau besok lusa gitu. Karena kalau tidak salah jatuhnya bulan suci Ramadan itu hari Jumat ada kemungkinan antara hari Rabu dan kami. Saat ini penumpang yang turun di Terminal Ciakar kurang lebih puluhan orang. Pemudik umumnya bekerja di Jakarta dan di sekitarnya.